Halo, selamat datang di Summit Climb. Dalam video kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara merekam suara di komputer dengan software bawaan Windows dan software lain, yaitu Audacity. Nah, bagaimana caranya? Caranya akan saya tunjukkan sebentar lagi. Kalian pergi ke menu Start di sini, kalian scroll ke bawah, kemudian cari yang namanya V, V dulu cari V di bawah, nah ini, kemudian di sini ada yang namanya Voice Recorder, atau kalian bisa ketikkan di menu Start di bawah, mungkin tidak kelihatan di tempat kalian, Voice, nah ini, nanti akan muncul seperti ini ya, pilih yang Voice Recorder, nah ini, nanti akan muncul seperti ini ya, saya akan kecilkan dulu biar kelihatan, nah ini, nah kemudian pastikan speaker kalian itu sudah tercolok ya, kok speaker sih, maksudnya mikrofon, mikrofon kalian itu sudah terpasang, nah kemudian hal yang juga harus diperhatikan adalah kalian harus memastikan di sini ya, kalian ketikan Control Panel gitu, nah Control Panel di sini, kemudian cari Hardware and Sound, kemudian di sini cari Sound, nah kemudian di sini cari Recording ya, nah di sini ada mikrofon, kalau sudah terpasang dia akan menunjukkan turun naik seperti ini ya, nah kemudian klik Properties, kemudian Level ya, nah mikrofonnya ini bisa kalian atur, kemudian mikrofon boostnya ini bisa kalian naikkan dan turunkan, ya, nanti dicoba-coba, kalau terlalu kecil nanti dia suaranya nggak terdengar, mungkin pelan, kalau terlalu besar nanti pastikan apakah dia suaranya mendengung atau tidak, jadi kalian tes dulu ya, kalau misalnya kurang tinggal turunin seberapa, nah di tempat saya settingannya seperti ini, suaranya yang pas dengan mikrofon yang murah ya, ini mikrofon cuma Rp90.000 saya pakai, nah oke, kemudian setelah ini sudah, ya ini saya close, kalian klik ini ya, yang ada gambar mikrofonnya ini, atau tekan Control R di sini ya, untuk ngerekodnya itu Control R, oke, saya akan klik, tes percobaan 1, 2, 3, ini adalah percobaan merekam suara di komputer dengan software bawaan Windows, kemudian untuk stopnya adalah kita klik stop di sini ya, nah nanti dia akan muncul di sini, kemudian kita coba dengerin ya di sini ya, tes percobaan 1, 2, 3, ini adalah percobaan merekam suara di komputer dengan software bawaan Windows, nah jadi begitu ya, caranya merekam di komputer kita dengan software bawaan Windows, kemudian kalau kalian mau hapus tinggal klik aja hapus, kalau kalian mau lihat filenya gitu ya, di mana filenya tinggal klik ini aja, ya sementara saya tadi sempat kaget kayaknya gempa atau bukan ternyata mobil yang lewat ya, oke jadi untuk lihat file lokasinya open file di sini ya, oke jadi gitu, nah itu cara pertama, kemudian cara yang kedua adalah kalian pergi ke Google, kemudian ketikan audacity di sini ya, nah ini sudah muncul di sini audacity, kemudian di sini yang paling atas ini adalah websitenya audacity.org, klik ini, nah ini dia ya, kemudian kalian download di sini nanti ya, kalian download, setelah itu kalian install, cara installnya ada di video yang sudah saya buat ya, nanti kalian pergi ke Summit Climb Help di channel kami, kemudian klik video nanti cari yang audacity, ya atau cari di sini ya, audacity, ya nanti ketika di sini klik enter nanti akan muncul videonya, atau kalian bisa lihat nanti di pojok kanan sini ada petunjuknya ya, videonya bisa kalian klik nanti bisa tonton di sana, nah setelah kalian mendownload audacity, nanti softwarenya seperti ini ya, nah di sini, ini saya buka, oke, nah ini softwarenya, kemudian kalau kalian mau merekam suara kalian, seperti tadi ya, mikrofonnya pastikan sudah terpasang, kemudian kalau sudah setting semuanya, setting volume speaker-nya, eh speaker-nya, mikrofonnya, kemudian untuk merekamnya kalian klik tombol merah ini ya, saya rasa semuanya tahu, nah klik tombol merah ini, nah dia akan merekam, tes, 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 kemudian kalau mau pause, klik pause, kalau mau stop, ya klik stop di sini juga bisa ya, kemudian stop, itu dia akan jalan terus, tapi kalau kita klik stop ini, dia akan berhenti, jadi kalau kita klik ini lagi, dia tetap jalan ya, nah sekarang coba kita dengarkan, tes, 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 kemudian kalau mau pause, klik pause, kalau mau stop, ya klik stop di sini juga bisa ya, kemudian, Nah jadi begitu ya, jadi demikianlah cara merekam suara di komputer dengan software bawaan Windows dan software lain yaitu Audacity Oke, semoga video ini bermanfaat ya buat kalian Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan berkomentar melalui kolom komentar yang ada di bawah video Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Karena dengan demikian kalian menghargai video-video yang kami buat Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya Terima kasih Terima kasih